Ya, sementara itu Mirsa 1 RW di Kecamatan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi klaster penyebaran COVID-19. Iya, dan 6 unit mobil ambulans ini diturunkan untuk mengevakuasi 50 warga yang terpapar. Dari video amatir warga, sejumlah tim medis dengan mobil ambulans mengevakuasi warga perumahan sampan yang berada di RW 6, Kecamatan Kelapa 2, untuk dievakuasi ke hotel. Puluhan warga terpapar COVID-19 secara tiba-tiba, padahal tidak ada aktivitas kerumunan di wilayah perumahan. Penyebaran COVID-19 diduga berasal dari luar perumahan tersebut. Seluruh akses di perumahan sampan ditutup. Pengurus RW hanya membuka satu akses pintu masuk, guna membatasi aktivitas warga. 50 orang warga yang positif telah diungsikan ke sebuah hotel untuk menjalani isolasi. Sampai kemarin ada 50 orang. 50 orang itu terdiri dari RT 941, RT 119 orang. Yang saat ini sudah semuanya dibawa ke hotelnya. Satgas COVID-19 Kabupaten Tanggerang langsung melakukan pengawasan terhadap kluster lingkungan di Kecamatan Kelapa 2 ini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang lebih masif. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymar Rani, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!